Kedatangan penyidik Polda Jawa Timur ke pondok pesantren Sidikiyah Jombang mendapatkan penghadangan dari ratusan masa pada Kamis 13 Januari 2022 kemarin. Anggota polisi ini datang ke pesantren tersebut untuk menyerahkan surat pemanggilan pemerisaan sebagai tersangka pejabulan kepada MSA. MSA merupakan salah satu putra pimpinan pesantren tersebut. Kabupaten Humas Polda Jawa Timur, Kombes Gatot, Repli Handoko membenarkan penyidik mengantar surat panggilan untuk MSA. Gatot menambahkan penyidik kembali ke Polda Jawa Timur karena tersangka tak berada di tempat. Gatot berharap tersangka MSA bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Diberitakan sebelumnya MSA dilaporkan korban berinisial NA, salah seorang santri asal Jawa Tengah, ke polisi pada 29 Oktober 2019 silam. Pada 12 November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. MSA dicerah dengan pasal berlapis, yaitu tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, atau pasal 285 dan pasal 294 KUHP. Pada Januari 2020, Polda Jawa Timur mengambil alih kasus tersebut. Namun MSA beberapa kali mangkir saat dimintai datang untuk diperiksa. Ternyata, Polda Jawa Timur hingga kini belum bisa mengamankan MSA. Upaya jemput paksa pun sempat dihalang-halangi cuma apesan tren setempat. MSA lalu menggugat ke Polda Jawa Timur dan menuntut ganti rugi senilai 100 juta rupiah dan meminta nama baiknya dipulihkan. Akan tetapi permohonan itu kemudian ditolak oleh Hakim PN Surabaya. Hingga selasa 4 Januari 2021 kemarin berkas perkara kasus pencabulan yang dilakukan oleh MSA, kemudian dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hingga selasa 4 Januari 2022 kemarin berkas perkara kasus pencabulan yang dilakukan oleh MSA, kemudian dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahap 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!